Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Wait to Promises Apa artinya Wait to Promises ya? Kita akan menunggu 2 buah promise dengan await ya Nah, kita lihat dulu disini contoh programnya Contoh programnya disini yaitu Async Function Foo Cons Result 1 dengan Await New Promise Resolve ya, perhatikan disini Resolve aja Tidak di Define Reject ya Jadi gak ada koma rejectnya Lalu Set Time Out Unname Raw Function Resolve ya Hasilnya String 1 Disini sebenarnya cara kerjanya yaitu Ya, dia tetap akan kembaliin ya Dia tetap akan kembaliin promise Ya, tetap dia akan return promise Meskipun ya, meskipun hampir pada saat yang bersama Langsung di Fulfill Ya, langsung di Resolve Menjadi 1 Tapi tetap awalnya tetap promise ya Lalu kita bisa lihat yang kedua Cons Result 2 sebenarnya Await New Promise Resolve Sama juga seperti yang pertama ya Set Time Out Set Time Outnya tidak ada waktunya ya Juga tidak ada rejectnya ya Promisenya dan juga Set Time Outnya tidak ada waktunya Berarti hampir pada saat yang bersamaan Promise Object yang di Return Ke Cons Result 2 Langsung di Resolve Menjadi 2 ya Menjadi 2 Ya, disini biarpun dia di Resolve menjadi 2 Tetap awalnya dia akan mendapatkan objek promise dulu ya Meskipun hampir pada saat yang bersamaan Langsung di Resolve menjadi 2 Karena Set Time Outnya tidak ada waktunya ya Berarti 0 second Oke, kita lihat cara kerjanya ya disini Setelah di Ya, setelah di Infoke ya Dengan Foo Kita bisa lihat disini Setelah di Infoke atau dijalankan Functionnya Ya Nah, yang pertama Apa yang terjadi ya itu Baris pertama dari Body Function Foo ya Baris pertama ya ini Cons Result 1 Sebenarnya Await New Promise Yang mana Set Time Out ya Menghasilkan Resolve 1 Ini merupakan baris pertama Di eksekusi secara bersamaan ya Di eksekusi secara bersamaan Dengan ekspresi await Di konfigur Dengan pending promise ya Dengan promise yang ditunda Ya, jadi Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya Bahwa Dia tetap Tetap awalnya akan ditun promise dulu Jadi Cons Result 1 Sebenarnya Objek promise dulu Itu pasti Ya, meskipun Hampir bersamaan Sudah di Resolve Menjadi Result 1 Sebenarnya 1 Lalu disini Dikatakan ya Kemajuan ya Progres Melalui Melalui Foo Kemudian ditunda Dan control Dikembalikan ke Function Yang mengembalikan Yang memanggil Foo Nah, jadi Apa yang terjadi ya Ketika Dalam waktu yang sangat singkat Itu ya Cons Result 1 Sama dengan Promise Object Ya, mendapatkan Promise Object Apa yang terjadi ya Memang sangat singkat Ya, disini Kebetulan contoh programnya itu Sangat singkat Untuk Untuk meng-hold Promise Object Ya itu ya Tapi Apa yang terjadi Pada saat Cons Result 1 Meng-hold ya Atau Memegang ya Memegang Memegang Promise Object Itu Yang terjadi Itu Seperti dikatakan disini Foo Ya Foo ini akan ditunda Ya Akan ditunda Jadi dia tidak akan Menjalankan Cons Result 2 Sebenarnya Await New Promise Tidak akan Dan control Dikembalikan ke Fungsi yang Memanggil Foo Berarti Kontrolnya akan Dikembalikan ke Foo Ya Foo Parenthesis yang Dibawah ini Kontrolnya ya Kenapa? Karena Foo Parenthesis yang Dibawah ini Yang Menginfok ya Yang menginfok Atau yang Mengeksekusi Asing Function Foo Ya Kontrolnya Dikembalikan ke Dia Kontrolnya Dikembalikan ke Dia Dan programnya Dit Tahan ya Ditahan Ditunda Ya Ditunda Tidak Dilanjutkan lagi Prosesnya Nah Lalu Tahap kedua ya Kita bisa lihat Some time later Artinya Beberapa waktu Kemudian Ya Sebenarnya Hampir bersamaan Karena saya time out Disini 0 ya Jadi 0 second Seperti itu Jadi Ketika Promose yang pertama Telah Di fulfill Atau Di reject Dalam hal ini Tidak ada Pilihan reject ya Kontrol Dikembalikan Kedalam Foo Ya Jadi Kontrolnya Masuk lagi Kedalam nih Kedalam Foo ini Ya Kedalam asing Function Foo Setelah Ya Setelah Cause result Satunya Sama dengan Satu Bukan Promose Object Nah Lalu disini Dikatakan Hasil Daripada Pemenuhan Promise Yang pertama Ini Ya Kalau gak Di reject Ya disini Udah jelas Tidak mungkin Di reject ya Karena kodenya Kita bisa Lihat Tidak ada Reject nya Dikembalikan ya Disini Dikatakan Dikembalikan Dari Ekspresi Await Jadi Hasil Dari Hasil Dari Fulfillment Promise Yang pertama Dikembalikan Dikembalikan Dari Ekspresi Await Berarti Satu ini Satu ini Hasilnya Hasil Hasilnya Itu Hasil yang Dikembalikan Oleh Await Ini Karena yang Ditungguin Sebenarnya Hasilnya Oleh Await Kalau new promise Ini Dia akan Otomatis Mengembalikan Promise Ketika Dieksekusi New promise Function Ini Otomatis Dia sudah Mengembalikan Promise Jadi Consresolve Satu Awalnya Pasti Berisi Promise Object Tapi Statusnya Masih Await Masih Nunggu Dan Yang Await Ini Dia akan Menunggu Di resolve Atau Di reject Itu Maksudnya Jadi Ketika Dapat Resolve Satu Await Selesai Apa Yang Ditunggunya Sudah Dapat 1 Jadi Consresolve Satu Sebenarnya Satu Nah Lalu Disini Katakan Disini Satu Design Ke Result Satu Jadi Progress Belanjut Artinya Kemajuan Jalan Program Ini Belanjut Dan Second Await Evaluation Expression Dievaluasi Berarti Dan Yang kedua Ini Dan Ekspresi Await Yang kedua Ini Mulai Evaluasi Jadi Sekarang Mulai Masuk Ke Cons Result 2 Sedangkan Await New Promise Resolve Set Timeout Result 2 Ini Mulai Dijalankan Setelah Result Satunya Mendapatkan Hasil Dari Await Dan Kontrol Kembali Dari Foo Masuk Lagi Kedalam Ashing Function Dia Dia Akan Melanjutkan Yang Cons Result 2 Nah Disini Dikatakan Lagi Proses Melalui Foo Ditunda Dan Kontrol Dikembalikan Lagi Nah Jadi Ketika Cons Result 2 Masih Sama Dengan Promose Object Ya Prosesnya Ditunda Lagi Dan Kontrol Dikembalikan Lagi Ke Foo Pemanggil Yang Dibawah Lalu Setelah Langkah Ketiga Proses Ketiga Maksudnya Beberapa Waktu Kemudian Hampir Bersamaan Sebenarnya Ketika Ketika Promise Ketika Promise Telah Fulfill Atau Reject Atau Ditolak Ketika Waktunya Ketika Waktunya Promise Telah Diful Atau Ditolak Disini Pasti Diful Control Masuk Lagi Jadi Hasil Dari Resolusi Promise Kedua Dikembalikan Dari Ekspresi Await Yang Kedua Hasil Dari Second Promise Hasil Dari Second Promise Disini Dikembalikan Await Dikembalikan Dikembalikan Mengembalikan Dua Nilainya Jadi Cons Result Dua Sedangkan Dua Dia Mendapatkan Hasil Dari Weight Nah Dikatakan Disini Disini Dua Diasign Ke Result Dua Nah Baru Control Bergerak Ke Return Expression Jadi Kontrolnya Akan Berjalan Lagi Ke Bawah Dia Akan Cek Biasanya Kalau Misalkan Ada Return Disini Maka Akan Dijalankan Return Tapi Tapi Kalau Nggak Ada Disini Dikatakan Apa Yang Terjadi Itu Default Nilai Return Adalah Undefined Berarti Default Function Full Return Sebenarnya Undefined Karena Tidak Ada Return Jadi Return Undefined Di Return Dikembalikan Sebagai Nilai Resolusi Dari Promise Saat Ini Lalu Sekarang Kita Lihat Disini Ada Catatan Di Paling Bawah Bagaimana Promise Chain Tidak Dibangun Atau Tidak Dibuat Dalam Satu Langkah Tidak Dibuat Dalam Satu Langkah Sudah Jelas Disini Kita Bisa Lihat Disuspend Ditunda Lalu Masuk Lagi Berarti Dua Kali Disini Dua Langkah Disini Dikatakan Tapi Promise Chain Dibangun Dalam Tahapan Sebagai Kontrol Yang Mana Yang Mana Merupakan Susunan Dari Yield Yang Berurutan Successively Yielded From Yaitu Dari Yield Yang Berurutan Berarti Dan Mengembalikan Fungsi Mengembalikan Ke Asing Function Dan Kembali Dan Kembali Ke Asing Function Dan Kembali Ke Asing Function Ini Maksudnya Maksudnya Adalah Dia Bukanlah Sebuah Proses Yang Mana Langsung Menjadi Sebuah Promise Hanya Sebuah Promise Dan Setelah Itu Ditunggu Semuanya Resolve Bukan 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 Seperti Itu Tapi Dia Bertingkat Seperti Itu Bertingkat Jadi Seperti Ini Ada Dua Tingkat Yang Mana Masing Yang Mana Masing Kalau Misalkan Sedang Menunggu Itu Dibalikin Kontrolnya Ke Function Pemanggilnya Dan Bisa Kembali Lagi Dan Kembali Lagi Berarti Dikembalikan Ke Asing Function Nah Itu Maksudnya Disini Lalu Disini Dikatakan Sebagai Hasilnya Kita Harus Menyadari Bahwa Tingkah Laku Untuk Menangani Elor Ketika Dealing Ketika Berurusan Dengan Operasi Operasi Yang bersamaan Ini Jadi Kita Harus Menyadari Kalau Misalkan Terjadi Elor Ketika Berurusan Dengan Operasi Yang bersamaan Ini Nah Disini Belum Ada Contoh Mengenai Reject Jadi Kita Belum Bisa Lihat Apa Yang Terjadi Kalau Misalkan Terjadi Elor Disini Di dalam Asing Function Ini Nah Kita Akan Lihat Di Side Berikutnya Oke Kita Akan Lanjutkan Dengan Unhandled Promise Rejection Apa Artinya Artinya Disini Yaitu Penolakan Promise Yang Tidak Ditangani Kenapa Tidak Ditangani Nah Kita Bisa Lihat Disini Program Kita Lihat Dulu Yaitu Asing Function Foo Cons P1 New Promise Hanya Berisi Resolve Tapi Resolve Ini Kali Menjalankan Time Out Setelah Satu Satu Detik Yaitu Resolve Berupa String Satu Cons P2 Juga New Promise Tapi Kita Bisa Lihat Perhatikan Disini Kalau Kita Tidak Mau Mengisi Resolve Dan Hanya Reject Kita Harus Gantikan Dengan Underscore Di Dalam Parentesis Lalu Komah Reject Komah Reject Nah Set Time Out Cuma Ada Reject Setelah Setengah Second Setelah Setengah Second Dia Akan Throw Melemparkan Elor Dengan Isi 2 Isinya 2 Disini Nah Sekarang Kita Bisa Lihat Untuk Yang Terakhir Yaitu Cons Resolve Await P1 Await P2 Berarti Dia Akan Menunggu P1 Dan P2 Jadi Disini Sebenernya Ketika Ketika Cons P1 Mendapatkan Promise Object Dan Promise Object Itu Kan Diharapkan Untuk Resolve Setelah 1 detik Kemudian Nah Dia Tidak Akan Menunggu Program Tidak Akan Menunggu Langsung Lanjutkan Ke Cons P2 Lalu Cons P2 Juga Mendapatkan Promise Object Untuk Saat Awalnya Dan Itu Harus Menunggu Sekitar Setengah Detik Baru Dapat Reject Message Dan Tetap Ditinggalkan Lagi Dan Dijalankan Cons Resolve 1 Baru Ditunggu Karena Disini Baru Ditunggu Wait P1 Wait P2 Nah Disini Dikatakan Ada Komen Jangan Lakukan Ini Gunakan Promise All Atau Promise All Settle Kenapa Jangan Digunakan Seperti Ini Kita Bisa Lihat Disini Cara Kerjanya Pembahasan Mengenai Cara Kerjanya Disini Dikatakan Dalam Kode Berikut Ini Promise Yang Mana Rejection Allure Ya Itu Allure Dari Reject Ini Tidak Ditangani Akan Dilemparkan Akan Dilemparkan Bahkan Jika Ada Penanganan Dot Catch Yang Sudah Dikonfigur Jauh Sesudah Rantai Promise Jadi Arti Apa Jadi Dia tetap Akan Akan Dilemparkan Jadi Kalau Setelah Reject Ini Dua Ini Dihasilkan Dia akan Tetap Muncul Allure Message Jadi Setengah Detik Kemudian Tetap Akan Allure Jadi Yang mana Harusnya Tidak Allure Kalau Langsung Di Catch Maka Menjadi Allure Kenapa Karena Tidak Langsung Di Catch Catch Dia Nunggu Nunggu Wait P1 Dan Wait P2 Berarti Setelah Sekitar Satu Second Sekitar Satu Second Baru Dia bisa Lanjutin Program Namanya Ke Foo Catch Maka Dia baru Bisa Lanjutin Ke Catch Setelah Satu Second Jadi Setelah Program Ini Berjalan Selama Satu Second Dia baru Bisa Lanjutkan Ke Catch Disini Nah Baru Bisa Handle Allure Jadi Kegunaan Catch Itu Dia akan Untuk Handle Allure Agar Allure Yang Terjadi Tidak Menyebabkan Program Tersebut Berhenti Dan Keluar Tapi Program Masih Bisa Tetap Berjalan Karena Mungkin Catch Itu Akan Menangkap Allure Dan Akan Ditangani Di Sono Jadi Misalkan Ini Terjadi Allure Sudah Sudah Mungkin Allure Hanya Akan Dimasukkan Kelog Hanya Akan Dimasukkan Kelog Saja Yang Mana Bisa Dilihat Mungkin Kelak Oleh Developer Tapi Program Akan Terus Bisa Dilanjutkan Jalannya Bagaikan Tidak Terjadi Apa-apa Seperti Itu Tapi Yang Jadi Masalah Disini Karena Dia harus Menunggu Semua Semua Yang Yang Promosnya Ini Dia harus Menunggu Semua Objek Promosnya Ini Untuk Ngeresolve Atau Ngerijek Enak Kita bisa Lihat Await P1 Await P2 Disini Cons Result Dia harus Nunggu Dua-duanya Selesai Baru Baru Dia bisa Lanjutkan Ke Catch Tapi Yang Yang Jadi Masalah Reject Ini Sudah Terjadi Sebelum 1 Second Dia Lebih Dulu Setengah Second Akibatnya Program Berhenti Dan Keluar Menampilkan Allure Message Itu Yang Jadi Kenapa Dikatakan Jangan Gunakan Cara Seperti Ini Di Dalam Array Await Jangan Tapi Gunakan Promise.all Akan Kita Bahas Di Video Selanjutnya Juga Atau Promise.all Settle Oke Kita Lanjutkan Pembahasannya Disini Dikatakan Hal ini Karena P2 Tidak Akan Dikat Dikat Ke Promise Chain Ke Rantai Promise Hingga Kontrol Kembali Dari P1 Jadi Dikatakan Disini Karena P2 Ini Karena P2 Tidak Akan Tidak Akan Tidak Akan Ikut Tidak Akan Ikut Ikut Dengan Promise Chain Itu Rantai Promise Ini Jadi Tidak Akan Ikut Menunggu Sampai Kontrol Diselesaikan Oleh P1 Jadi Tunggu Setelah Satu Detik Tunggu Setelah Satu Detik Baru Baru Bisa Chain Ini Dilakukan Jadi Wait P1 Artinya Sebenarnya Nunggu dulu P1 Selesai Baru Wait P2 Baru Nunggu P2 Jadi Dia mengharapkan P1 Selesai Dulu P2 Baru Selesai Tapi Yang jadi Masalah Sekarang P2 Selesai Dulu Dan Selesainya P2 Kebetulan Elor Throwing Elor Nah Kalau Throwing Elor Tidak Langsung Dicatch Dia Udah Nggak Mau Sabaran Programnya Nggak Sabaran Dia Langsung Langsung Tampil Elor Dan Programnya Stop Saat itu Juga Exit Nah Itu yang Jadi Masalah Dia Tidak Akan Menunggu Si P1 Nah Disini Dikatakan Fungsi Asing Deklarasi Fungsi Asing Bertingkah Laku Sama Dengan Deklarasi Fungsi Deklarasi Fungsi Yang Biasa Maksud Mereka Bisa Dipanggil Dulu Hoisted To The Top Bisa Dipanggil Dulu Atau Di Eksekusi Dulu Atau Di Infok Dulu Istilahnya Di Atas Skop Mereka Jadi Kita Bisa Panggil Foo Di Atas Bukannya Di Bawah Itu Bisa Ada Masalah Dan Bisa Dipanggil Dimanapun Juga Dalam Skop Mereka Dan Mereka Dapat Dideklar Hanya Dalam Konteks Tertentu Jadi Istilahnya Function Foo Ini Di Dalamnya Kita Bisa Ubah Isinya Jadi Apa Bukan Cons P1 P2 Mungkin Cons P3 Dan P4 Itu Kita Bisa Dideklar Oke Kita Lanjutkan Lagi Async Function And Execution Order Example Contoh Fungsi Async Dan Urutan Eksekusi Kita Contoh Programnya Function Fetch Data From API 1 Nah Disini Dikatakan Mensimulasikan Fetching Data Dari Sebuah API Berarti Dia Menimulasikan Bagaimana Cara Mengambil Data Dari API Nah Lalu Disini Kita Bisa Lihat Return New Promise Resolve Disini Juga Nggak ada Reject Hanya Resolve Set Timeout Nah Dia akan Resolve Dengan Menampilkan Data Dengan Dengan Menampilkan Data Kalau Kita Masukkan Kedalam Console. Dot Log Berupa String Data From API 1 Setelah 1 Detik Setelah 1 Detik Nah Lalu Untuk Function Fetch Data From API 2 Ini Sama Juga Untuk Menimulasikan Pengambilan Data Dari API Yang Lain Ya Hasilnya Sama Return New Promise Resolve Set Timeout Ya Dia Juga Nggak ada Reject Sama Seperti Yang Fetch Data From API 1 Dia Resolve Mengembalikan String String Yang Berisi Data From API 2 Setelah Satu Setengah Detik Tapi Lebih Lama Setengah Detik Daripada Yang Pertama Lalu Bagaimana Apa Yang Terjadi Sebenarnya Disini Kita Bisa Lihat Asing Function Main Bagaimana Asing Function Main Ini Bekerja Nah Disini Dikatakan Menjalankan Operasi Asing Secara Bersamaan Ya sebenarnya Tidak Bersamaan Tapi Tetap Synchronous Tetap Berurutan Tapi Karena Ditinggal Dan Belum Selesai Maka Bisa Dikatakan Bersamaan Jadi Disini Istilah Bersamaan Bersama 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 Dijalankan Bukan 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 pada Saat Yang Sama Bukan pada Detik Yang Sama 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 Langsung Dijalankan Sama Sama Langsung Dieksekusi Bukan Disini Asing Disini Bersamaan Disini Artinya Bukan Seperti Itu Bukan pada Saat Detik Yang Bersamaan Sama Sama Dijalankan Bukan Tapi Maksudnya Ditinggal Belum Selesai Dan Sudah Menjalankan Yang Lain Nah Itu Disebut Asing Itu Bersamaan Nah Jadi Disini Kita Bisa Lihat Cons Data 1 Promise Face Data From API 1 Nah Disini Udah Jelas Kan Return Pasti Dia Dapat Promise Object Promise Object Karena Udah Jelas Return New Promise Tapi Belum Resolve Kan Satu Detik Kemudian Baru Jadi Cons Data 1 Promise Saat Ini Berisi Promise Object Dan Langsung Ditinggal Langsung Ditinggal Jadi Sebenarnya Cara kerjanya Berurutan Juga Kan Data 1 Promise Dulu Dikerjakan Baru Data 2 Promise Tapi Masalahnya Tidak Ditungguin Tidak Ditungguin Sampai Setelah Satu Second Lalu Data 1 Promise Sudah Berisi Data From API 1 Berupa String Data From API 1 Tidak Tidak Ditunggu Seperti Itu Jadi Cons Data 2 Promise Semengan Dijalankan Lagi Fast Data From API 2 Jadi Kenapa Disebut Disini Async Operation Yaitu Operasi Secara Bersamaan Dijalankannya Juga Concurrently Concurrently Secara Bersamaan Sebenarnya Disini Lebih Tepat Kalau Menurut Saya Dikatakan Bukan Concurrently Tapi Synchronous Tetap Dia Berurutan Tapi Cara Kerjanya Cara Kerja Async Operation Yaitu Operasi Secara Bersamaan Jadi Artinya Belum Selesai Sudah Ditinggal Nah Itu Artinya Nah Lalu disini Kita bisa Lihat Menunggu Untuk Kedua Promise Untuk Resolve Secara Berurutan Untuk Meresolve Secara Berurutan Nah Kita bisa Lihat Disini Ya Sebenarnya Disini Kita Juga Tidak Bisa Katakan Menunggu Untuk Kedua Buah Promise Untuk Resolve Secara Berurutan Karena Apa Kebetulan Disini Cons data 1 Sedangkan Await Data 1 Promise Lalu Cons data 2 Sedangkan Await Data 2 Promise Ya Memang Kalau Disini Berurutan Dia Tidak Akan Menjalankan Kedua Buah Consol Log Ini Consol Data 1 Data 1 Consol Data 2 Ini Dua Baris Ini Tidak Akan Dijalankan Langsung Tidak Akan Dia Akan Menunggu Dulu Data 1 Data 1 Sampai Bisa Weight Ini Dapat Hasil Artinya Sudari Resolve Promise Ya Itu Setelah 1 Detik Kemudian Dan Yang Kedua Setelah 1 Setengah Detik Kemudian Disini Kebetulan Contohnya Yang Kedua Lebih Lama Berarti Data 1 Pasti Resolve Dulu Jadi Seperti Berurutan Jadi Data 1 Dulu Selesai Baru Data 2 Tapi Sesungguhnya Disini Apa Yang Terjadi Itu Dia Akan Menunggu Promise Yang Terakhir Yang Terakhir Di Resolve Dia Akan Menunggu Sampai Promise Yang Terakhir Di Resolve Baru Dilanjutkan Jadi Contoh Kalau Kita Ubah Program Ini Misalkan 1000 Ini Kita Ganti Jadi 3000 Lalu Ini 1500 Yang From API 2 Yang From API 1 Jadi 3000 Akibatnya Apa Akibatnya Bawa Dulu Data 2 Yang Resolve Dulu Ya Awaitnya Akan Ditun Dulu Jadi Data 2 Dapat Dulu Data From API 2 Tidak Berarti Ditinggal Langsung Ke Console. Log Tidak Tidak Dia tetap Akan Menunggu Data 1 Dia tetap Akan Menunggu Data 1 Yang Mana Sebenarnya Dipanggil Duluan Disini Secara Kode Kalau Kita Lihat Secara Kode Cons Data 1 Di Atas Cons Data 2 Berarti Cons Data 1 Dipanggil Duluan Di Assign Duluan Diproses Duluan Baru Cons Data 2 Tapi Tetap Kalau Cons Data 2 Sudah Berhasil Return Duluan Dibandingkan Cons Data 1 Tetap Dia Tidak Mau Lanjut Ke Jadi Istilahnya Dia Akan Menyesuaikan Dia Akan Menyesuaikan Dengan Await Yang Mana Paling Lama Waktu Await Jadi Kalau Disini Kita Ganti Jadi 3000 Retun Promose Dari Face Data From API 1 Maka Hasilnya Apa Hasilnya Dia Akan Menunggu Selama 3 Detik Jadi Tidak Ada Gunanya Meskipun Data 2 Sudah Dapat Dalam Waktu 1,5 Detik Tetap Harus Ditunggu Sampai 3 Detik Baru Akan Dijalankan Console. Data 1 Hasilnya Data 1 Data From API 1 Data 2 Data From API 2 Seperti Itu Lalu Satu Lagi Untuk Contoh Program Ini Kalau Misalkan Terjadi Elor Dan Elor Duluan Muncul Misalkan Disini Oke Data 2 Misalkan Data 2 Misalkan Kita Kasih 500 Jadi Setengah Second Setengah Detik Setengah Detik Dia Berhasil Resolve Nah Tapi Sekarang Jadi Masalah Ini Bukan Resolve Tapi Reject Jadi Disini Kita Bisa Ganti New Promise Dalam Parenthesis Underscore Reject Lalu Disini Reject Reject Data From API 2 Jadi Ketika Reject Dan Reject Sudah Duluan Dia Tidak Nungguin Yang Di Atas 1 Untuk Resolve Jadi Akan Langsung Cari Ada Cache Oh Tidak Ada Cache Detik Ini Juga Detik Ini Juga Pada Saat Reject Itu Dihasilkan Dan Elor Dit Dilemparkan Maka Hasilnya Disini Elor Message Akan Ditampilkan Ke Layar Dan Program Akan Stock Kenapa Karena Dia Tidak Akan Menunggu Sampai Selesai Menunggu Lama Lama Tidak Akan Oke Terima Kasih Semuanya Kita Akan Lanjutkan Lagi Di Video Selanjutnya Tidak Terima O Sampai Tidak Tidak Lama